Oke, kembali lagi di reviewer channel kita bahas Toyota Nav1 Sebenarnya Toyota Nav1 ini mau masuk Indonesia namanya NOAH Cuman, karena NOAH itu identik sama band di Indonesia Yaudah deh, ganti nama jadi Nav1 Nav1 ini kastanya itu, tunggu ya pengaitnya, oh itu dia Nav1 itu di kastanya itu di atasnya Innova Mesinnya dia 2000 cc, 4 silinder Tenaganya seratus lima puluhan HP sih Terus di jual di MBS Auto Car Harganya hubungin aja nomornya Untuk lampu dia proyektor, HD Di bawah ada fog lamp model kristal Untuk desain depannya dia kayak matanya juling gitu ya Relog dia pake ban Toyo Pake ban Toyo 195-65 R15 R15, 15 inci Disini dia ada spion chrome dan ada sandnya Sudah ada mold di tarik Cuma lagi gak bisa kita starter nih ya Karena kuncinya lagi gak dipegang Ini lo door trimnya Disini dia port door lock, window lock, electric mirror dengan electric track Disini dia door handle-nya Port window dia sudah all auto Ada bahan fabricnya, dibawah sini ada door pocket sama cup holder Ini yang metik Semua Nav1 kayaknya metik sih kayaknya ada Gak ada ya manual mah Adalah kotak penyimpanan Buka tanky, cup mesin Ini untuk matiin port sliding door nya Ini untuk headlamp leveling Ini dia dikasih karbon ya, stickering karbon Disini dia ada kisi AC dan ini ada kotak penyimpanan Ini dia ini dipegang ya Ini ya setirnya, dia setirnya model 4 palang Ini ada steering switch Dan dia udah pake double airbag Untuk mesin, oh iya tadi malah saya keceplosan Untuk setir dia pengaturan tilt telescopic Oke, ini ya saklar wiper dan interval waktunya Saklar lampu sama fog lamp Ini untuk pengaturan auto trip, jam digital sama MID Sama tempat penyimpanan Untuk speeder di tengah ya Ada wood panel nya juga di setirnya Transmisi ini model gate type di dashboard gini 4 speed isi AC Head unitnya double dimonitor Sama kayak Toyota lainnya Untuk ini tombol hazard Dan ini AC nya digital nih Temperatur, ini untuk temperatur passenger Jadi dual zone ini Dan ini untuk AC belakang Ini untuk speed fan Rear, front, defogger, open close air Dan ini untuk Mati airbag depan nih Ini udah di sticker in carbon Ada pore outlet Sama tempat penyimpanan Cup holder 2 Tempat penyimpanan lagi Ini ada untuk input USB Sama ini untuk cooler box kayaknya Cool box ini Nah ini dia cool box Ada cup holder 2 Untuk jog dia bahannya fabric sama kulit ya Dipadukan Ini dia ada armrest State belt pake Hand grip model Retract Sun visor sini Dia ada kaca sama lampu Ini dia ada hand grip pilar A Spion tengah masih dynamic view Sun Ini ada untuk mirror untuk ngomong ke belakang Dan lampu baca Sun visor sini dia ada kacanya Sama lampu Ini ya Ini laci penyimpanan Terbuka Di sini juga ada laci lagi Sama di sini dia ada laci soft opening Oke Pengaturan kursi masih manual ya Tapi ada hadgesternya Oke Pintunya sudah Slidingnya sudah pake Electric sliding door Nah Untuk duduk di belakang Legah Tapi dia gak ada speak pocket Dua-duanya Eh maksud saya Disini gak ada speak pocket Cuma ada hoop Ada speak pocket itu cuma disini Tadi cup holder 2 Jog captain seat dia ya Dan ini Bahannya juga sama-sama fabric Dan kulit Dan ini armrestnya lengkap Dua-duanya Disitu dia ada Seat belt Hand grip model retract Ada kisi AC yang di tiap row Di samping-samping Ada roof monitor Ada lampu baca Dan ini untuk pengaturan AC double blowernya Ini lah dashboardnya Oke kita tutup dulu Nah untuk lewat door trim belakang Dia kayak gini Dia power window Tadi yang all auto Ini untuk buka handle nya Door pocket sama cup holder Dan ini bahan fabricnya Oke Yuk kita ke baris ketiga Untuk baris ketiga Untuk baris ketiga Dia lega Ada Dia masih jauh nih Disitu ada tempat penyimpanan Ada hand grip model retract Dan kisi AC nya juga sampai situ Ada lampu baca Dan ini ada cup holder 2 Sama tempat penyimpanan Oke Yuk kita ke Belakang Rem belakang masih trombol Standar Ini desain dari belakangnya Yang belomnya G Dan ini stop lemnya LED Dan ini yang ada tambahan kayak gini Seakan-akan agak norah sih Bagasinya tombol elektris Cuman Oh masih bisa lah Begin aja Asli dia ada address tengahnya Cuman lagi dicopot Disitu dia ada hook Sama disini ada lampu Sama disini dia ada kotak Kotak penyimpanan toolkit Disini ada hook Sama ada Ah gak tau lah apa itu Tapi kursi bisa dilipat nih Dan untuk perlipatan kursi Dia model ke atas Oke Ini loh dashboard dari depan Disitu dia ada tempat penyimpanan juga ya Oke Udah salah kata-kata di mesin yang tadi lupa Feedbacknya deskripsi Da-dah Da-dah